Ini kakak senior Bai, kakak senior Bai telah kembali. Kakak senior Bai sedang diburu oleh sekte bumi, brengsek. Orang-orang itu bergegas mendekat dan menatap perahu roh itu. Sang penguasa mengerutkan kening, Gu Feng menggertakkan giginya. Sial, kita sudah sangat dekat, bisakah kita bergerak, siapa wanita itu? Dia menatap Bai Susu, jika tidak ada cara lain, aku akan membunuhnya. Sang penguasa menggelengkan kepalanya, jangan sentuh dia. Kalau kau berani menyakitinya di hadapan sekte jalan sejati, kau akan mati dengan mengerikan. Namanya Bai Susu, kedua orang tuanya adalah orang bijak agung dan tetua sekte. Mereka tinggal di wilayah inti. Jika kau membunuhnya, kau akan menantang otoritas sekte jalan sejati. Sang penguasa menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berjalan keluar dan berkata, kau beruntung kali ini. Kau tidak akan seberuntung itu saat kita bertemu lagi nanti. Ayo pergi. Dia berbalik dan pergi dengan perahu roh. Bai Susu menghela napas lega. Dengan ramuan raja ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Saat mereka bertemu lagi, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi orang yang tidak beruntung. Dia memandang orang-orang di belakangnya dan berkata, Terima kasih, saudara senior dan saudara junior, atas bantuan kalian. Sekarang bahaya sudah berakhir, semua orang bisa kembali. Dengan itu, dia memasuki perahu roh sambil tersenyum. Ayo berangkat, nak. Lin Suan mengendalikan perahu roh dan terbang masuk. Semua orang mengira itu adalah perahu roh Bai Susu, tetapi mereka tidak tahu bahwa orang di dalamnya adalah Lin Suan. Kalau tidak, itu akan menimbulkan kegaduhan lagi. Bahkan, orang-orang dari istana naga mungkin akan datang dan menyerang. Ketika mereka tiba di atas kediaman spiritual, Bai Susu berjalan keluar dan berkata, Baiklah, saya harus kembali dan berkultivasi. Mari kita bekerja sama lain kali. Susu melambaikan tangannya dan hendak pergi. Namun tak lama kemudian, dia terbang kembali. Oh iya, saya lupa bertanya. Saya berencana untuk menggunakan ramuan raja ini dengan ramuan roh lainnya untuk membuat kualipil. Tentu saja, aku tidak akan melakukannya sendiri. Aku akan membiarkan orangtuaku melakukannya bersama-sama. Mereka berdua adalah orang bijak yang agung. Apakah Anda membutuhkannya? Jika kau memerlukannya, aku akan mengambil bagianmu. Jika sudah waktunya, aku akan menyempurnakan pil itu dan mengirimkannya kepadamu. Mengenai biaya, tidak perlu. Kali ini, semua berkatmu aku bisa memperoleh setengah tangkai ramuan raja. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka orangtuanya adalah orang bijak agung. Selain itu, sepertinya mereka kemungkinan besar berasal dari sekte Dao. Identitas gadis kecil ini sungguh tidak biasa. Dia tersenyum dan berkata, Tidak perlu. Aku tidak ingin menggunakan obat raja ini untuk memurnikan pil untuk saat ini. Namun, jika aku membutuhkannya, aku tidak akan bersikap sopan. Apakah Anda juga tertarik untuk bergabung dengan istana ilahi? Jika tebakan Lin Suan benar, orangtua pihak lain kemungkinan besar adalah orangtua. Jika mereka menambahkan pihak lain ke dalam barisan mereka, mereka pasti bisa menghadapi pihak lain. Dalam kasus tersebut, itu sama saja dengan mereka mendapatkan pendukung setingkat lebih tua. Ini sangat bermanfaat bagi mereka bertiga untuk berkembang di sekte Dao. Bai Susu tersenyum dan berkata, Apakah kamu mengundangku? Tapi aku harus memikirkannya. Aku akan menjawabmu lain kali kita bertemu. Dia melambai dan pergi. Lin Suan menyimpan tanah hitam dan memasuki rumah besar di bawahnya. Setelah masuk, Yu Ren keluar dan berseru. Kakak Lin, kau sudah kembali. Lin Suan mengangguk. Apakah masih ada ruang kultivasi yang kosong? Berikan aku satu. Tak lama kemudian, ia memasuki ruang kultivasi dan duduk bersilah. Pertama, ia memulihkan kekuatannya hingga mencapai puncaknya. Kemudian, ia memasuki dunia misterius dalam tubuhnya. Pada saat ini, ada empat urat nadiroh di dunia misterius. Lembah kecil yang dibentuk oleh mereka juga telah berubah. Empat urat nadiroh tingkat tertinggi telah menjadi sangat kecil, berubah menjadi bukit-bukit kecil, redup dan tak bernyawa. Kempat binatang roh itu meraung dengan gila. Sialan. Ketika mereka melihat Lin Suan berjalan mendekat, mereka tidak sabar untuk membunuhnya dan mencabik-cabiknya. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya sekarang. Lin Suan berdiri di bukit kecil dan menatap tanah di lembah. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Dia menyadari bahwa tanah mulai bersinar. Tidak buruk. Meskipun lahannya kecil, jika dia benar-benar bisa memulihkan tanahnya, itu akan sangat berguna. Lin Suan menyimpan setengah dari Raja Kedokteran sehingga ia bisa menanamnya di sini. Bocah Sialan, keluarkan kami jika kau punya nyali. Ayo bertarung satu lawan satu. Hari mauro itu meraung. Lin Suan memandang mereka dan berkata, sepertinya kalian tidak akan mati dalam waktu dekat. Jangan khawatir. Meskipun aku meminjam kekuatanmu sekarang, begitu dunia ini pulih sepenuhnya, kalianlah yang akan mendapatkan manfaatnya. Aku berjanji bahwa setelah kau mengikutiku, aku dapat membiarkanmu menyerap energi dunia ini dan mengubahmu menjadi binatang suci. Bocah, siapa yang ingin kau tipu? Naga roh juga meraung. Dunia ini begitu sunyi, ia tidak akan pulih bahkan dalam sepuluh ribu tahun. Kura-kura roh itu mendengus. Bahkan jika kita berempat tersedot kering, kita hanya bisa memulihkan sebidang kecil tanah. Ada banyak sekali dunia di dunia ini. Berapa banyak urat nadi roh yang ingin kau gunakan? Berapa banyak dunia yang ingin kau taklukkan dengan kekuatanmu? Orang harus tahu bahwa bahkan di Medisin Star, tidak banyak urat nadi roh seperti milik mereka. Bagaimanapun, mereka telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah membentuk jiwa. Itu jelas langkah. Kalau bukan karena cara aneh bocah nakal ini, mereka tidak akan tertindas. Mata linsuan berbinar. Bagaimana aku tahu kalau aku tidak mencobanya? Dia memasuki lembah kecil. Setelah memeriksa kondisi tanah, dia mengangguk. Memang jauh lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya itu tidak akan menyerap energi ramuan roh lagi. Dia mengambil setengah dari raja ramuan dan menanamnya di lembah kecil. Karena setengah dari Herb King telah hilang, awalnya tanaman itu redup. Namun, setelah ditanam, tanaman itu mekar dengan cahaya. Dao di atasnya juga menyala. Hal ini membuat linsuan sangat puas. Harimau roh itu bernama Roar. Sialan, bocah, kau pikir kami ini apa? Pot bunga. Anda ingin kami membudidayakan ramuan roh untuk Anda? Berengsek. Burung pipit roh menggertakkan giginya. Ia ingin memakan raja ramuan. Linsuan tidak peduli. Dia telah membentuk formasi di sekitar raja ramuan. Begitu diserang, dia akan langsung tahu. Dia berkata, Kalian berempat telah bekerja keras. Jika kalian bekerja sama denganku, aku akan membantu kalian pulih suatu hari nanti. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkan jiwa kalian. Keempat makhluk roh itu berhenti berbicara dan terdiam. Dengan metodenya, akan mudah baginya untuk menghancurkan mereka sekarang. Lagipula, mereka tidak memiliki kekuatan. Melihat mereka berempat terdiam, Linsuan tersenyum. Tetaplah di sini. Baiklah, aku akan memberi nama lembahmu. Namanya adalah Gunung Empat Roh. Linsuan meninggalkan lembah dan mulai berkultivasi di luar lembah. Tekanan di sini seratus kali lebih besar. Baik dalam melatih fisiknya maupun memolah langkah berjalan surgawi, semuanya sangat efektif. Begitu saja, Linsuan mulai berkultivasi lagi. Saat beristirahat, ia mengeluarkan banyak cincin penyimpanan dan mulai mengatur rampasan perangnya. Kali ini, dia mendapatkan banyak hal dari perjalanannya ke Medisin Star. Selain Raja Ramuan, Linsuan juga memperoleh banyak ramuan roh. Ada banyak ramuan roh berusia 10 ribu tahun. Selain itu, ia juga memperoleh cincin penyimpanan dari beberapa ahli dan orang bijak tertinggi yang telah ia bunuh. Ada juga banyak harta karun alam di dalamnya, Linsuan mengatur semuanya. 4822 Klan Biru Suasananya luar biasa dingin. Mereka menderita kerugian besar dalam perjalanan ke Medisin Star ini. Bukan hanya banyak jenius muda yang meninggal, bahkan beberapa orang suci agung pun meninggal. Salah satunya adalah Lan Ming Tian, seorang pakar daftar kehormatan. Orang-orang klan biru menjadi marah. Siapa pelakunya? Mereka juga tidak melakukannya dengan baik di kota Holy Abyss. Meninggalnya Lan Zilu dari Sekte Jalan Sejati juga membuat mereka tampak muram. Lan Zayu kembali ke klannya dan meminta mereka mengirim para ahli untuk membunuh Linsuan. Dia harus membalaskan dendam saudaranya. Namun, klan biru mengerutkan kening. Anak itu berasal dari Sekte Jalan Sejati. Kita tidak bisa pergi ke sana. Kecuali kau memancingnya keluar, maka kita bisa bergerak. Aku mengerti. Lan Zayu mengangguk. Dia hanya bisa melakukannya di luar Sekte Jalan Sejati. Dia bersiap untuk pergi. Ketika dia pergi, dia melihat Bing Ling kembali. Bing Ling menatap Lan Zayu dan berkata dengan dingin, ku dengar adikmu yang tidak berguna itu meninggal. Sungguh lelucon. Kau adalah aib bagi klan. Apa katamu? Lan Zayu meraung. Matanya merah. Bing Ling meliriknya dan berkata dengan dingin, ku dengar pelakunya adalah pendatang baru sepertimu. Tidakkah kamu merasa kalau bakat kamu dan kakakmu agak kurang? Berengsek. Lan Zayu mengertakan giginya. Dia menatap Bing Ling dan berkata, aku akan membuktikannya padamu. Suatu hari nanti, aku akan melampauimu. Aku akan menjadi yang terkuat di klan. Sungguh lelucon. Semut yang bodoh. Bing Ling menggelengkan kepalanya dan pergi, mengabaikannya. Dibandingkan dengan dia, jarak mereka terlalu jauh. Jika pihak lain memiliki tubuh kuno, itu mungkin saja. Bakat Lan Zayu memang kuat, tetapi tidak sebaik miliknya. Jadi Bing Ling tidak peduli. Di sisi lain, Lan Zayu pergi dengan ekspresi sedih. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Bing Ling di klan. Sepertinya dia hanya bisa meminta bantuan dari Sekte Jalan Sejati. Pangeran Naga. Dia teringat pada seseorang. Dia memiliki tubuh kuno dan juga putra penguasa Laut Naga. Dia juga salah satu pemimpin istana Naga. Jika dia bisa berjalan ke sisi pihak lain, maka sumber daya dan kekuasaan yang akan diperolehnya tidak akan terbayangkan. Memikirkan hal ini, Lan Zayu menggertakan giginya dan pergi menemui ayahnya untuk berdiskusi. Ayahnya adalah seorang pria parubaya. Wajahnya dingin. Dia mengatakan garis keturunan kami akan mendukungmu sepenuhnya. Ini adalah inti dunia, dan aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Kamu dapat menggunakan sumber daya di dalamnya untuk menemukan koneksi di istana Naga. Jika kita bisa mendapat dukungan putra mahkota Naga, semua usaha kita akan terbayar. Lan Zayu memperoleh Rilem Kor dan pergi. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membunuh Lin Suan. Lin Suan tidak tahu tentang hal-hal ini. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Belum lagi Lan Zayu, seluruh istana Naga adalah targetnya. Ketika saatnya tiba, dia akan menginjak-injak semua yang ada di bawah kakinya. Ras biru tidak terkecuali. Ketika dia keluar dari dunia misterius, dia menyadari bahwa sudah hampir dua bulan. Hal ini membuatnya berteriak kaget. Oh tidak, sudah terlambat. Dia ingat bahwa dia punya perjanjian dengan wanita Naga Api untuk menyuruhnya menunggu di Menara Jurang Suci selama sebulan. Saya penasaran apakah dia masih ada. Lin Suan bergegas ke Ola Misi dan mengeluarkan tiga ramuan berusia 10 ribu tahun untuk menyelesaikan misi. Dengan cara ini, ketika tiba saatnya untuk memurnikan pil, ia akan mendapatkan sepertiganya. Kemudian, dia buru-buru meninggalkan Sekte Dao dan pergi ke Menara Jurang Suci. Tidak banyak orang di Menara Sekret abis, tetapi ada sosok merah menyala di dekatnya. Sosok itu adalah seorang wanita dengan api yang mengejutkan dan garis keturunan yang mengerikan. Semua orang yang lewat melihat ke sekeliling. Apakah ini penantang baru? Namun yang mengejutkan adalah wanita berapi api ini tampaknya tidak pernah memasuki Menara Sekret abis. Setiap hari, dia hanya akan berdiri di luar Menara Sekret abis selama beberapa waktu sebelum pergi. Begitu saja, sudah lebih dari setengah bulan. Tidak ada yang tahu siapa yang ditunggunya. Sosok ini tentu saja adalah wanita naga api. Setelah wanita naga api meninggalkan bintang pengobatan, dia datang dengan bintang dunia seperti yang dijanjikan. Namun, sudah hampir dua bulan dan dia masih belum bertemu Lin Suan. Hal itu mengejutkannya. Apakah dia lupa? Mustahil, itu masalah yang sangat penting. Ada kemungkinan lain, yaitu dia terjatuh di bintang kedokteran. Memikirkan kemungkinan ini, dia makin terkejut. Dia tahu betapa mengerikannya dia. Siapa yang bisa membuat orang seperti itu jatuh? Mungkinkah seorang Sein Agung Veteran yang mengerikan telah bergerak? Dia tidak tahu. Dia memutuskan untuk menunggu setengah bulan lagi. Setelah setengah bulan, jika pihak lainnya masih tidak muncul, dia akan pergi. Kau menunggunya di sini setiap hari. Setidaknya kamu menepati janjimu. Pada saat itu, terdengar suara samar dari belakangnya. Rambut wanita naga api berdiri tegak. Suara yang familiar ini milik pihak lain. Pihak lainnya telah datang. Dia berbalik dan melihat seorang pria berjubah hitam berjalan mendekat sambil tersenyum. Itu kamu. Wanita naga api terkejut. Lin Suan tersenyum. Kamu menungguku. Kenapa kamu begitu terkejut? Kamu tidak mengira aku terjatuh setelah menunggu sekian lama, kan? Wajah wanita naga api menjadi pucat. Dia merasa pikirannya telah diketahui dalam sekejap. Dia segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Aku hanya terkejut. Kenapa kamu datang terlambat? Anda tidak perlu tahu. Lin Suan bertanya. Apakah kamu membawa barang itu? Wanita naga api mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah kotak harta karun dan menyerahkannya kepada Lin Suan. Lin Suan membukanya dan menemukan bahwa itu adalah inti dunia. Dia bertanya. Dari dunia mana itu? Seharusnya tidak terlalu jauh dari bintang kaisar terkubur, kan? Wanita naga api berkata. Tidak jauh. Jika aku terbang dengan kecepatan seorang sage agung, aku bisa mencapainya dalam sepuluh hari. Karena kita tidak punya banyak waktu, ikutlah denganku. Lin Suan melambaikan tangannya dan menyelimuti wanita naga api. Keduanya terbang ke udara dan meninggalkan bintang kaisar terkubur. Mereka memasuki kapal bumi hitam dan mulai terbang dengan kecepatan penuh. Wanita naga api sangat gugup. Lagipula, Lin Suan telah membunuh seorang sage agung dengan mudah. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir saat bersama orang seperti itu? Namun untungnya, setelah beberapa hari, dia menemukan bahwa kehidupan Lin Suan sangat sederhana. Selain kultivasi, itu adalah kultivasi. Tidak heran dia begitu kuat. Dia sudah sangat menantang surga, tetapi dia tidak menyerah pada setiap momen kultivasinya. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersilah. Dia mulai berkultivasi. Sepuluh hari kemudian, Lin Suan membuka matanya. Dia melihat planet api di luar. Matanya berkedip. Seharusnya ada di sini. Benar saja, ini adalah planet api naga. Api di atasnya sangat mengerikan. Ada beberapa urat logam mulia, kristal dewa, urat roh, dan sebagainya. Tidak cocok untuk ditinggali manusia maupun binatang. Apakah kamu puas? Lin Suan mendarat. Merasakan api yang mengerikan di sekelilingnya, sudut mulutnya melengkung. Dia sangat puas. Kalau saja ada seniman bela diri dan binatang buas yang tinggal di sini, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Tetapi jika hanya ada sumber daya, tidak akan ada yang lebih baik. Setelah berputar mengelilingi dunia ini, Lin Suan menganggup puas. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia menyerap kekuatan dunia ini ke dunia misterius. Dia menantikannya. 4.823 Selanjutnya, Lin Suan membiarkan gadis naga api pergi. Dia tinggal di dunia ini sendirian. Lin Suan merasa bahwa dia memiliki kendali penuh atas dunia api naga setelah menyatu dengan inti dunia. Pada saat berikutnya, dia duduk bersila di tanah dan membuka dunia pedang yang misterius. Ledakan. Kali ini, dia ingin sepenuhnya menyatukan dunia api naga dengan dunia pedang. Dunia api naga bergetar hebat, dan retakan muncul di ruang sekitarnya. Dunia pedang sangat tenang, tetapi langit tiba-tiba menjadi gelap. Lembah empat roh. Kempat urat nadiroh itu terkejut. Mereka mengangkat kepala dan berseru. Apa yang terjadi? Apakah langit runtuh dan bumi terbelah? Haha, bagus sekali. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Mereka tak terbandingkan bahagianya. Akan tetapi, tidak lama kemudian, mereka menyadari bahwa bukan itu yang terjadi. Kekuatan besar masih bekerja di sekeliling mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bayangan hitam di langit mengejutkan mereka. Mereka melihat bahwa itu seperti dunia yang menekan dari langit. Tidak mungkin, apa yang dilakukan anak itu? Mungkinkah dia menelan dunia? Ledakan. Seluruh prosesnya sangat lambat. Pada akhirnya, tidak ada cara untuk melanjutkan. Lin Suan terkejut. Tampaknya mustahil baginya untuk menelan dunia dengan kekuatannya saat ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan toples penelan surga. Dia ingin meminjam kekuatan senjata ekstrim. Toples penelan surga bahkan dapat menelan langit dan bumi. Menelan dunia bukanlah masalah. Seperti yang diharapkan, toples penelan surga terus membesar. Lin Suan mengendalikannya dengan seluruh kekuatannya. Kali ini, dunia api naga perlahan-lahan ditelan. Tetapi meski begitu, masih butuh waktu hampir satu tahun. Selama setahun terakhir, Lin Suan telah mengendalikan toples penelan surga untuk menelan dunia api naga. Dunia api naga ditelan dan kemudian memasuki dunia misterius. Seluruh dunia api naga berwarna merah tak tertandingi. Dunia itu berubah menjadi bintang yang menyala-nyala yang tergantung di atas sembilan langit. Aura yang jatuh tersebar ke seluruh bumi. Tentu saja, Lin Suan hanya menargetkan sekitar lembah empat roh. Oleh karena itu, keempat urat nadiroh itu langsung merasakan kekuatan dahsyat yang datang dari langit. Semuanya menjadi berbeda. Sial, apakah ini bintang? Dia benar-benar menyempurnakan dunia menjadi bintang. Anak ini gila. Apa yang sedang dia coba lakukan? Berdiri di bintang kaisar yang terkubur dan menatap bintang-bintang di langit, bintang-bintang itu adalah satu dunia demi satu dunia. Namun, semuanya didasarkan pada alam semesta. Nah, orang ini telah menempatkan semua dunia di dunia yang misterius. Apakah dia mencoba menciptakan alam semesta baru? Siapa peduli, bagaimanapun, kita bisa menyerap kekuatan yang jatuh dari api. Kempat urat roh itu gembira. Namun dibandingkan dengan dunia misterius ini, mereka menyerap jumlah yang sangat menyedihkan. Sebagian besar kekuatannya diserap oleh dunia pedang misterius. Di bawah lembah, pil, teknik dao agung raja pengobatan menjadi lebih cemerlang. Bahkan bagian atas tubuhnya yang terpotong mulai tumbuh kembali. Lin Suan sangat gembira saat dia masuk. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk mengumpulkan dunia-dunia lain, dunia-dunia-dunia-dunia, dunia-dunia-dunia-dunia-dunia-dunia-dunia. Jika suatu hari nanti dia bisa mengembalikan sepenuhnya vitalitas dunia misterius ini, maka itu akan sangat berguna baginya. Berdasarkan situasi saat ini, tidak akan butuh waktu lama bagi raja pil untuk pulih. Kemudian, dia akan menelan raja pil dan melihat apakah dia bisa menerobos. Lin Suan membutuhkan terlalu banyak kekuatan. Bahkan setelah periode kultivasi yang begitu lama, dia masih tidak dapat menembusnya. Secara logika, bahkan dengan Pilking, dia mungkin tidak dapat menerobos. Namun, akan berbeda jika Pilking tumbuh di dunia misterius. Sudah lebih dari setahun, saya ingin tahu bagaimana keadaan Sekte Dao. Lin Suan meninggalkan dunia pedang dan kembali ke bintang kaisar terkubur. Ketika dia tiba di Sekte Dao, dia menemukan bahwa ada lebih banyak orang di Sekte Dao. Jelas, ujian kali ini telah dimulai. Beberapa jenius lainnya telah masuk. Di antara mereka, ia menemukan dua wajah yang dikenalnya. Dan Feng, Mortal Star. Mereka berdua memang datang dari kota kuno Taiking. Lin Suan merasa gembira. Bukan hanya mereka berdua kuat, tetapi mereka juga merupakan alkemis ulung. Di masa depan, mereka bisa menjadi alkemis eksklusif di Divine Union. Dengan cara ini, kekuatan anggota Persatuan Ilahi akan meningkat lebih cepat. Sekarang jumlah orang di Divine Union sudah lebih banyak. Lagipula, Lin Suan sudah bertempur hebat dan bahkan membunuh klon perwujudan Pangeran Naga. Hal ini telah mengejutkan banyak orang. Oleh karena itu, beberapa orang telah bergabung. Namun, jumlah totalnya hanya sekitar 20 orang. Ini jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Bagaimanapun, Istana Naga masih merupakan entitas yang besar. Siapapun yang berani bergabung dengan Persatuan Ilahi akan menantang Istana Naga. Lebih jauh, 20 orang ini memiliki motif yang berbeda-beda. Sebagian merasa penasaran. Beberapa ingin mendapatkan dukungan dan sumber daya dari Divine Union. Bahkan ada beberapa mata-mata yang telah bergabung. Mereka mungkin mata-mata yang dikirim oleh Dragon Palace. Memang, seseorang telah datang untuk menimbulkan masalah pada hari ini. Dia berkata dengan dingin, kami adalah kelompok pertama yang bergabung dengan Istana Naga. Kalian harus memberi kami banyak sumber daya. Mengapa Anda tidak memberi kami lebih banyak sekarang? Orang yang berbicara adalah seorang pria yang membawa tombak di punggungnya. Tatapan matanya sangat dingin. Katanya, bukankah kedua pemimpin itu sangat berkuasa? Salah satu di antara mereka mengaku sebagai seorang jenius dari ras naga, sedangkan satunya lagi merupakan pembangkit tenaga listrik yang menantang surga. Kalian berdua telah menguasai begitu banyak kemampuan mistis. Mengapa kalian tidak memberi kami beberapa? Itu benar. Orang lainnya juga telah tiba. Dia membawa kapak besar di punggungnya. Jelas, dia adalah orang yang sangat kuat. Serahkan kemampuan mistis ras naga. Jika kita kuat, persatuan ilahi juga akan kuat. Sialan, apakah orang-orang ini gila, sungguh angan-angan belaka. Nalan liang menggertakkan giginya. Hongye, Liu Yuan, dan yang lainnya juga memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Naga merah berjalan keluar dan mencibir. Kau menginginkan kemampuan mistiku. Apa yang telah kau lakukan untuk persatuan ilahi? Kita juga jenius yang hebat. Apakah ini cara persatuan ilahi memperlakukan para jenius? Keduanya mencibir lalu menatap sepuluh orang lainnya. Kurasa kita harus pergi. Tidak ada masa depan dalam persatuan ilahi. Benar, kita mungkin juga bergabung dengan istana naga. Bahkan tingkat rendah istana naga lebih baik daripada di sini. Brengsek, Liu Yuan dan yang lainnya menggertakkan gigi. Naga merah juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Jelas bahwa orang-orang dari istana naga ada di sini untuk membuat masalah. Percayakah kau bahwa aku akan menamparmu sampai mati? Katak itu melompat keluar. Keduanya mencibir. Mengapa? Apakah persatuan ilahi ingin menekan kita dengan paksa? Sepertinya kita tak dapat lagi bertahan dalam kesatuan ilahi. Wajah sang naga merah dan yang lainnya berubah saat mendengar hal ini. Apa yang harus mereka lakukan? Orang-orang ini sangat cemas. Jika kelompok orang pertama pergi, siapa yang akan datang ke persatuan ilahi di masa mendatang? Pada saat ini, Lin Suan berjalan mendekat dan berkata kepada mereka berdua. Beraninya kalian berdua menyebut diri kalian sebagai jenius kelas atas. Sungguh lelucon. Sekalipun kau ingin tetap berada di dalam Divine Union, aku tidak menginginkanmu. Enyahlah. Apa katamu? Beranikah Anda mempertanyakan kekuatan kami? Mereka berdua sangat marah. Mereka melihat orang-orang di sekitar mereka dan berkata, apakah kalian melihatnya? Beginilah cara persatuan ilahi memperlakukan para jenius. Apakah menurut kalian perlu tinggal di sini? 4824. Orang-orang di sekitarnya pun gempar ketika mereka berdiskusi. Jika persatuan ilahi tidak menghargai mereka, apa gunanya mereka berada di sini? Lin Suan mendengus dingin. Persatuan ilahi secara alami membutuhkan para jenius. Namun, kalian berdua hanyalah sampah. Beraninya kau menyebut kami sampah. Mereka berdua sangat marah. Lin Suan mendengus dingin. Kenapa? Apakah kamu ingin melawanku? Keduanya menyipitkan mata. Pria dengan kapak raksasa di punggungnya berkata, Kita semua tahu betapa kuatnya dirimu. Tidak mungkin semua orang bisa setara denganmu. Pria dengan tombak panjang di punggungnya juga berkata, Benar? Mungkinkah kamu ingin menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain? Lin Suan tersenyum. Kenapa? Apakah kamu takut? Jangan khawatir, kalian berdua tidak layak untuk aku bertindak. Bukankah kalian menyebut diri kalian jenius? Aku rasa kalian bahkan bukan semut. Aku tidak perlu bertindak. Aku bisa mencari dua orang pendatang baru yang baru saja bergabung dengan Patsek untuk menghadapimu. Apakah Anda meremehkan kami? Mereka berdua sangat marah. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengirim pesan kepada orang-orang di mansion. Tak lama kemudian, dua sosok keluar. Itu dan Feng dan Fan Xing. Beberapa dari Anda pasti mengenal keduanya. Mereka adalah pendatang baru yang baru saja lulus ujian. Benar saja, seseorang di antara kerumunan itu mengangguk. Saya pernah mendengar tentang mereka berdua. Mereka telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Mereka memang pendatang baru. Di depan, pria dengan kapak besar berkata, Kamu ingin dua pendatang baru bertarung denganku. Lelucon macam apa ini? Mereka merasa diremehkan. Si pembangkit tenaga listrik dengan tombak panjang berkata, Kami akan bersikap tanpa ampun. Meskipun kami tidak akan mengambil nyawa mereka, tidak akan menjadi masalah untuk membuat mereka terbaring di tempat tidur selama 8 hingga 10 tahun. Apakah Anda yakin ingin mengambil tindakan? Dan Feng keluar dan berkata, Sudahlah, jangan banyak bicara. Mari kita lihat siapa yang akan berbaring di tempat tidur selama 8 hingga 10 tahun. Dia melambaikan tangannya dan menyerbu ke arah pria yang membawa tombak panjang itu. Karena kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Lelaki itu mendengus dan tombaknya melesat bagaikan seekor naga. Namun, telapak tangan Phoenix merah berubah menjadi tungku yang menekan langit dan bumi serta membakar segalanya. Itu langsung menekan tombak panjang itu. Panas dari tombak panjang itu menyebabkan telapak tangan pria itu terbakar dan berubah menjadi kabut berdarah. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Api ini, wajah si pembangkit tenaga listrik berubah jelek. Telapak tangan Phoenix merah membentuk segel sekali lagi dan menepukkan telapak tangannya ke tungku. Dentang. Tungku ilahi terbuka, dan hukum api menari-nari di udara bagaikan gunung berapi, menyelimuti dunia. Di depannya, lelaki itu meraung dengan marah. Seluruh tubuhnya meleleh. Berhenti, saya mengaku kalah. Dan Feng mendengus dingin dan mengirimnya terpental dengan serangan telapak tangan. Jenius teratas. Betapa menggelikannya. Suaranya mengejutkan banyak orang. Apakah ini benar-benar seorang jenius yang baru saja masuk? Itu terlalu menakutkan. Atau apakah pria yang memegang tombak itu terlalu lemah? Pada saat ini, Fan Xing berjalan mendekat dan menatap pria dengan kapak raksasa itu. Ayo kita lakukan. Lelaki dengan kapak raksasa itu memasang ekspresi muram di wajahnya, tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa mundur di bawah tatapan lebih dari sepuluh orang. Dia akan bertarung demi kehormatannya. Membunuh. Dia mencengkeram kapak dengan kedua tangan dan menebas dengan sekuat tenaga. Di dalam istana, badai tak berujung terkoyak. Seluruh dunia berguncang. Di dalam hunian ilahi, ada formasi yang tak terhitung jumlahnya yang melindungi kehidupan semua orang. Jika tidak, seseorang akan terluka para akibat serangan ini. Kapak itu mampu membelah langit dan membelah bumi. Kapak itu mengandung kekuatan guntur yang menggetarkan. Ekspresi kedua tipe orang itu berubah. Harus dikatakan bahwa pihak lain benar-benar kuat. Yang lainnya juga mulai mengkhawatirkan Van Singh. Menghadapi serangan ini, ekspresi Van Singh tampak tenang. Telapak tangannya bersinar saat dia terus membentuk segel. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan menjadi sebuah tungku. Langit langsung menjadi gelap seolah-olah bintang-bintang berkelap-kelip. Lalu, bintang-bintang itu pun jatuh. Setiap satu dari mereka bagaikan kilat. Hukum-hukum yang berlaku pada mereka sangat menakutkan, menembus langit dan bumi. Ledakan, ledakan. Seberkas api bintang mendarat di kapak raksasa itu dan dibela oleh kapak raksasa itu dengan suara yang memekatkan telinga. Namun, ada terlalu banyak api bintang. Setidaknya ada 10 juta jiwa. Pada akhirnya, kapak raksasa itu tenggelam. Kapak raksasa ini adalah artefak suci yang mengerikan, tetapi pada saat ini, ia terbakar dan meleleh. Ria kekar itu tertusuk oleh api bintang, dan lebih dari 10 luka muncul di tubuhnya. Dia muntah darah dan terbang mundur. Fan Singh menarik telapak tangannya, dan api bintang yang memenuhi langit menghilang. Dia berkata, Kamu biasa saja. Aku rasa kamu tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Divine Dwellings. Orang-orang di sekitar terkejut. Apakah pertempuran berakhir begitu cepat? Kedua orang ini juga merupakan orang-orang kuat yang telah bergabung selama beberapa tahun. Kekuatan mereka sangat mengerikan, tetapi apakah mereka benar-benar tidak dapat mengalahkan dua pendatang baru yang baru saja masuk? Katak itu melompat keluar dan tertawa keras. Kau lihat itu. Kalian berdua semut? Apakah kalian pikir kalian memenuhi syarat untuk datang ke sini? Kembalilah dan beritahu Tuhanmu bahwa jika dia berani mengirim mata-mata lagi, aku akan menghancurkanmu. Mereka berdua lari seperti anjing liar. Liu Yuan dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Yang lain terkejut. Mata-mata, mungkinkah kedua orang ini dikirim oleh Istana Naga? Beberapa dari mereka menyipitkan mata. Apakah identitas mereka telah diketahui? Lin Suan berdiri dan menatap orang-orang yang tersisa. Jika mereka ingin bergabung dengan Divine Union, mereka setidaknya harus memiliki kekuatan dan bakat seperti kedua pendatang baru ini. Lebih jauh lagi, meskipun persatuan ilahi tidak membatasi mereka, mereka harus setia setelah bergabung. Mereka yang berani menghianati persatuan ilahi akan dibunuh tanpa ampun. Suara Lin Suan nyaring dan penuh dengan niat membunuh. Semua orang merasakan seolah-olah jiwa mereka akan terbelah, dan banyak dari mereka berkeringat dingin. Mata Lin Suan memancarkan cahaya kemasan yang menyelimuti belasan orang seperti lampu ajaib. Dia berkata, Aku tahu bahwa ada lebih banyak mata-mata daripada kedua orang ini. Ada lebih banyak lagi di antara kamu. Aku memberimu kesempatan. Jika kau ingin pergi sekarang, pergilah sekarang juga. Mereka yang bertahan akan menjadi anggota persatuan ilahi di masa mendatang. Begitu kalian bergabung dengan Divine Union, kalian akan menjadi saudara selamanya. Kalian tidak bisa menghianati kami. Begitu Lin Suan selesai berbicara, tiga orang lainnya pergi. Mereka sangat cepat dan melarikan diri dalam sekejap. Jelaslah, mereka bertiga juga mata-mata. Lin Suan mengabaikan mereka dan menatap sembilan orang yang tersisa. Dia bertanya, Apakah kalian tidak pergi? Sembilan orang itu menjawab, Tidak, kami bersedia mengikutimu. Besar. Lin Suan menganggup dan tertawa terbahak-bahak. Kalian bersembilan orang adalah kelompok pertama yang bergabung dengan Divine Union, terlepas dari bakat atau kekuatan kalian saat ini. Persatuan ilahi akan berusaha sebaik-baiknya untuk melatihmu. Kami akan membiarkan Anda bertarung untuk posisi 30 teratas di daftar bintang dalam waktu singkat. Terima kasih, Tuan Muda. Mereka sangat gembira. Mereka tahu bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat kali ini. Lin Suan melihat sekeliling lagi dan berkata dengan keras, Meskipun persatuan ilahi sangat membutuhkan perekrutan, tidak semua orang dapat bergabung. Mulai sekarang, Aula Naga akan didirikan. Naga Merah akan menjadi pemimpinnya. Aula Tak Tertandingi akan didirikan. Fu Hongye akan menjadi pemimpinnya. Aula Elixir akan didirikan. Dan Feng akan menjadi pemimpinnya. Aula Suci juga akan dibangun. Saya akan menjadi Kepala Aula untuk sementara. Ketika setiap Aula merekrut anggota, mereka akan dibagi menjadi anggota biasa dan anggota inti. Akan ada sistem promosi yang sesuai. Anggota inti setiap Aula akan dapat memasuki istana spiritual. Pada saat ini, Lin Suan akhirnya memaparkan semua rencana persatuan ilahi. Balai Naga akan diserahkan kepada Naga Merah. Dia akan bertugas mengumpulkan binatang iblis, binatang aneh, dan sepuluh ribu suku kuno. Aula Tak Tertandingi dibangun untuk mengenang kota Tak Tertandingi. Lin Suan adalah anggota kota Tak Tertandingi. Suatu hari, dia akan membuat kota Tak Tertandingi muncul lagi. Saat ini, Aula Tak Tertandingi akan diserahkan kepada Fu Hongye dan yang lainnya untuk merekrut murid manusia yang luar biasa. Sedangkan untuk Aula Suci, tentu saja itu adalah Aula yang ada di dunia inti. Lin Suan merasa bahwa dunia inti dan bintang kaisar yang terkubur sangatlah misterius. Suatu hari, lorong ini akan terbuka. Ini akan membuat lalu lintas antara kedua sisi menjadi lebih lancar. Dia mendirikan persatuan ilahi bukan hanya untuk melawan Istana Naga, tetapi juga untuk melawan sepuluh ribu pengadilan Naga dan rumah ungu. Suatu hari nanti, kesatuan ilahi akan berada di atas alam yang tak terhitung banyaknya. 4825 Berita tentang Lin Suan yang menyingkirkan mata-mata itu menyebar ke seluruh Sekte Pat dan menyebabkan kehebohan. Ada yang bilang anak ini cukup ambisius. Yang lain mengatakan itu tidak berguna. Selama Istana Naga masih ada, mereka tidak akan pernah membiarkan persatuan ilahi tumbuh. Mengirim mata-mata hanyalah permulaan. Akan ada lebih banyak serangan yang lebih kuat untuk menghadapi Divine Union. Orang-orang dari Istana Naga tampak muram. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan persatuan ilahi. Lagi pula, akan ada pesta besar di Sekte Pat. Ketika saatnya tiba, mereka harus menantang dan bertarung. Patriark Sekte Pat juga akan menghadiri perjamuan tersebut. Jika mereka dapat menarik perhatian Patriark dan diterima sebagai murid, mereka akan melambung tinggi. Dengan begitu, mereka akan bisa terbang tinggi. Mereka akan memperoleh sumber daya budidaya 10 atau bahkan 100 kali lebih banyak daripada yang mereka miliki saat ini. Mereka akan dapat menerima bimbingan pribadi dari Guru Suci dan bahkan memasuki area inti Sekte Jalan untuk berkultivasi. Jika itu terjadi, akan mudah bagi mereka untuk memusnahkan persatuan ilahi. Persatuan ilahi terus berlanjut dengan tertib. Setelah beberapa aula didirikan, Naga Merah, Fu Hongye, dan yang lainnya mulai merekrut anggota. Lin Suan tidak melakukan apa-apa. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan memasuki dunia pedang untuk melihat bagaimana keadaan Raja Obat. Dia juga akan menerima beberapa misi dengan imbalan hak untuk memasuki lembah kemampuan mistik dan mengembangkan beberapa kemampuan mistik utama dari Sekte Jalan. Suatu hari, Lin Suan menerima berita bahwa tiga ramuan spiritual berusia 10.000 tahun yang diajarkannya telah disempurnakan menjadi pil ramuan ajaib oleh Sang Bijak Agung. Dia akan bisa mendapatkan sepertiganya. Lin Suan pergi ke aula misi dan mengambil pil-pil ramuan itu. Setelah menelannya, ia mulai berkultivasi. Tak lama kemudian, terdengar suara dari luar. Kau akhirnya kembali. Setelah menghilang selama lebih dari setahun, kupikir kau telah binasa di luar. Terdengar suara gerutuan. Lin Suan membuka matanya dan tersenyum. Itu adalah Nona Bai. Bai Susu berkata, Bukankah kita begitu asing? Aku hendak bergabung dengan persatuan ilahi, namun beginikah caramu menyapaku? Panggil aku Susu mulai sekarang. Lin Suan tersenyum saat mendengar ini. Apakah ini berarti dia setuju untuk bergabung dengan Divine Union? Ini sungguh berita bagus. Aku memang punya pemikiran itu, tapi kau harus ikut denganku sebelum itu. Kemana? Lin Suan bingung. Bai Susu berkata, Untuk menemui orang tuaku. Lin Suan tercengang. Dia hanya memintanya untuk bergabung dengan Divine Union, bukan untuk menikahinya. Apakah dia akan bertemu orang tuanya secepat ini? Wajah Bai Susu memerah saat dia menatap Lin Suan. Kamu bicara omong kosong. Kedua orang tuaku adalah tetua Sekte Dao. Mereka juga ingin melihat siapa dirimu sebenarnya, orang yang baru-baru ini menimbulkan kegaduhan di Sekte Dao. Siapa tahu, dia bahkan mungkin memberi Anda beberapa petunjuk. Benar-benar, bagus sekali. Ayo berangkat. Lin Suan juga senang. Dia akhirnya bisa bertemu dengan para tetua ini. Keduanya naik ke udara dan terbang menuju Sekte Dao. Setelah terbang beberapa saat, mereka akhirnya tiba di depan mereka. Di depan, sudah ada sangat sedikit orang, dan aura mengerikan bisa dirasakan. Inilah inti dari Sekte Dao. Tampaknya telah membentuk dunianya sendiri. Lin Suan merasa jika dia tidak memiliki metode khusus, dia tidak akan bisa masuk. Bai Susu mengeluarkan token yang bersinar dengan cahaya tak terbatas. Baru kemudian dia membuka penghalang di depannya. Setelah masuk, Lin Suan menghela nafas. Ini memang tempat para tetua berkultivasi. Bagian dalam ruang ini tidak berbeda dengan dunia yang independen. Lebih jauh lagi, itu jauh lebih kuat daripada jalan agung dan energi langit dan bumi yang dimilikinya di luar. Dia tidak tahu berapa banyak dunia yang telah bergabung untuk membentuk ini. Tiba-tiba, sepasang mata dingin muncul di langit di depan. Sepasang mata biru muncul di langit. Dalam sekejap mata, Lin Suan dan Bai Susu terselubung di dalamnya. Lin Suan menghentikan langkahnya. Rambutnya berdiri tegak. Tatapan ini terlalu menakutkan. Itu lebih menakutkan daripada Gritsage manapun yang pernah dilihatnya. Jiwa pedang naga agung di tubuhnya mengeluarkan geraman pelan. Sembilan ilusi matahari muncul di tubuh Lin Suan untuk memblokirnya. Bai Susu yang berada di sampingnya berkata, Kakek Cakrawala, ini aku. Jadi gadis kecil dari keluarga Bai itu. Kenapa kau membawa orang luar ke sini? Sebuah suara tua dengan sedikit kesan berwibawa terdengar. Bai Susu berkata, Ayahku ingin menemuinya. Ini tulisan tangan ayahku. Bai Susu membuka sebuah gulungan yang berhias jalan agung yang menari-nari di atasnya. Itu adalah sebuah paragraf surat. Sepasang mata biru itu perlahan menghilang setelah selesai menatapnya. Baiklah, ayo masuk. Namun, dia hanya bisa memasuki kediaman ayahmu. Dia tidak bisa memasuki wilayah tetua lainnya. Terima kasih, Kakek Cakrawala. Bai Susu menyimpan gulungan itu dan segera menarik Lin Suan dan Bai Susu masuk. Lin Suan terkejut. Aura orang tua ini benar-benar mengerikan. Terlebih lagi, peraturan di sini sangat ketat. Setelah Lin Suan dan Bai Susu pergi, seorang lelaki tua berjubah biru muncul di langit. Matanya memancarkan cahaya biru tua. Ilusi sembilan matahari. Mungkinkah dia penerus sembilan matahari? Tidak heran dia bisa bersama gadis kecil dari keluarga Bai. Sekte Dao menjadi semakin kuat. Orang tua itu tersenyum dan menghilang ke langit biru. Di sisi lain, Bai Susu berkata, itu adalah Kakek Cakrawala. Kultifasinya telah mencapai alam sage agung dan dia dikenal sebagai Dewa Suci Cakrawala. Budidaya sage besar tahap akhir. Lin Suan terkejut. Mereka terbang jauh dan melewati banyak gunung abadi. Akhirnya, mereka mendarat di sebuah pegunungan. Ada beberapa pavilion di pegunungan itu. Meskipun jumlahnya tidak banyak, semuanya berada di atas mata roh dari Vena Roh tingkat tertinggi. Di puncak gunung di kejauhan, ada seorang pria. Dia tampak telah berubah menjadi langit dan bumi dan sedang berkultifasi. Di kaki gunung, ada sebuah danau. Ada beberapa rumah bambu. Di samping danau, ada seorang wanita setengah bayah. Dia juga sedang bercocok tanam di sana. Dia tampaknya telah berubah menjadi air danau. Setelah Lin Suan melihatnya, dia terkejut. Pemahaman kedua orang ini tentang Dao terlalu dalam. Sudah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Bai Susu juga berhenti dan berkata dengan lembut, dia ibuku, dan dia ayahku. Lin Suan berdiri di sana dan menyaksikan dengan diam. Dia merasakan daunnya dan tercerahkan. Setelah waktu yang lama, pria parubaya itu berjalan turun dari puncak gunung dan langsung mendatangi Lin Suan. Wanita parubaya itu membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, Susu, kamu kembali. Susu berjalan mendekat dan berkata, dia adalah Lin Suan yang aku sebutkan. Pasangan parubaya itu berbalik menatap Lin Suan dengan kebaikan di mata mereka. Akan tetapi, tingkat kultivasi mereka tinggi, dan Lin Suan masih merasakan tekanan luar biasa. Tubuh ilahi sembilan yang secara otomatis bertahan dan ilusi sembilan matahari pun muncul. Pria parubaya itu, sang penguasa suci levitasi, mengangguk. Seperti yang diharapkan dari penerus tubuh ilahi sembilan yang. Anak muda, kamu sangat beruntung memiliki tubuh ilahi sembilan yang. Setelah mencapai penguasaan lebih besar, kekuatanmu jauh di atas kekuatanku. Senior, Anda terlalu sopan. Lin Suan berkata dengan rendah hati. Dewa suci levitasi tersenyum, kau tidak perlu bersikap rendah hati. Tubuh ilahi sembilan yang telah mencapai penguasaan lebih besar dalam sejarah. Itu melanda segalanya. Bahkan berada di atas Saint Realm. Akan tetapi, terlalu sulit untuk mencapai penguasaan lebih besar. Seberapa percaya diri Anda? 4826. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan saat dia berkata, beri aku waktu dan aku akan melampaui segalanya. Berani sekali. Sang Santo Levitasi tertawa. Ini adalah jawaban paling menarik yang pernah kudengar dalam beberapa ribu tahun terakhir. Anak muda, Anda sangat percaya diri. Namun, jalan ini akan semakin sulit seiring kemajuan Anda. Anda mungkin tidak akan mampu melewatinya dalam beberapa ribu tahun. Anda harus bersiap. Saya juga mendengar bahwa Anda memiliki konflik dengan pangeran naga. Bagaimana rencanamu untuk menghadapi istana naga di masa mendatang? Jelaslah bahwa Santo Levitasi juga sangat prihatin dengan sikap Lin Suan. Bagaimanapun, Bai Susu juga merupakan seseorang yang ingin bergabung dengan persatuan ilahi. Lin Suan berkata bahwa meskipun mereka bukan musuh, mereka akan bertarung memperebutkan tahta di masa depan. Pasti akan ada pertempuran. Sekalipun bukan pangeran naga, pangeran naga dan aku mungkin akan bertarung. Mata Lin Suan bersinar lebih ganas. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dua matahari. Wanita parubaya itu terkejut. Bahkan Santo Levitasi pun tercengang. Sejujurnya, dia tidak menyangka Lin Suan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan pangeran naga. Itu adalah putra kaisar. Saat dia dewasa, dia akan mendominasi dunia. Bahkan tubuh ilahi sembilan yang yang lebih sukses mungkin tidak dapat bersaing dengan putra kaisar. Bagaimanapun, putra kaisar memiliki garis keturunan seorang tirk dan kitab suci kaisar. Dia bahkan mungkin memiliki senjata ekstrim di sisinya. Keberadaan seperti itu akan menjadi raja yang tidak dimahkotai di era tanpa adanya tirk. Lin Suan berkata seolah-olah dia merasakan keraguan kedua orang itu. Dari apa yang saya ketahui, putra kaisar memiliki garis keturunan yang unik dan kitab suci kuno. Masa depannya tidak terbatas. Namun, saya telah membaca catatan kuno Sekte Dao. Tercatat bahwa putra kaisar akan mendominasi dunia saat ia dewasa. Ia bahkan lebih menakutkan daripada tubuh ilahi atau tubuh suci. Namun, dia tidak akan pernah menjadi kaisar. Garis keturunannya adalah keuntungan sekaligus belenggu baginya. Dengan kata lain, siapapun yang bisa menjadi kaisar bukanlah putra kaisar. Mengapa saya tidak memiliki kesempatan ini? Anak muda, bagus sekali. Aku punya harapan besar padamu. Santo Levitasi tersenyum. Dia tampaknya menyaksikan kebangkitan seorang kaisar muda. Dia berkata, susu dapat bergabung dengan persatuan ilahi. Selain itu, aku tidak punya banyak hal untuk diberikan kepadamu, jadi aku akan memberimu hadiah ucapan selamat. Sambil berbicara, dia mengulurkan dua jarinya dan mengetuk dahi Lin Suan. Dao besar yang tak terhitung jumlahnya terjalin di antara alis Lin Suan. Lin Suan tertegun. Secercah ilusi muncul di matanya, dan sebuah suara terdengar di telinganya. Ini adalah adegan saat aku memahami Grendao di masa lalu. Seberapa banyak yang dapat kau pahami akan bergantung pada keberuntunganmu. Lin Suan berdiri di sana seakan-akan mendapat pencerahan, seakan-akan dia telah berubah menjadi patung. Bai Susu merasa khawatir. Wanita parubaya itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Dia mengerti. Sang Santo Levitasi melambaikan tangannya dan pergi bersama Bai Susu dan dua orang lainnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengaduk permukaan danau. Hanya Lin Suan yang tetap berdiri di sana. Dua bulan kemudian, Bai Susu datang dan menemukan Lin Suan masih bermeditasi di sana. Dia pergi. Pada bulan ketiga, dia duduk di tepi danau lagi. Pada saat ini, tubuh Lin Suan bergetar dan dia menjerit panjang. Sembilan langit dan sepuluh bumi berguncang, bahkan terdengar guntur di langit. Bai Susu berdiri dan berkata, bagaimana? Apakah Anda memahami sesuatu? Lin Suan berkata, terima kasih, ayah. Aku merasa seperti aku akan berhasil menembusnya. Saya butuh kekuatan. Di alam Raja Bijak, sumber daya saja tidak cukup untuk menerobos. Sekalipun Anda diberi lebih banyak sumber daya, level Anda terbatas, dan Anda tidak akan mampu menerobosnya. Misalnya, ember kayu hanya dapat menampung sejumlah air tertentu. Bahkan jika Anda diberi lautan, Anda hanya dapat menampung seember air. Mengenai hambatannya, Anda perlu memahami Grendau dan menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Baru setelah itu Anda dapat memperluas kapasitas kekuatan Anda. Lin Suan telah memperoleh kesempatan besar. Pemahamannya tentang Grendau semakin mendalam, dan dia merasa bahwa dia dapat menahan lebih banyak kekuatan. Sekarang, yang ia butuhkan hanyalah kekuatan. Susu, bawa aku keluar. Aku ingin kembali ke kediaman para dewa. Bai Susu segera membawa Lin Suan dan mereka meninggalkan area inti. Kemudian, mereka kembali ke kediaman dewa. Setelah masuk, Guntur di langit tampak samar-samar turun. Bai Susu mengerutkan kening dan merasakan rasa takut. Lin Suan berkata, kembalilah dulu. Aku akan mencarimu setelah aku menerobos. Bai Susu mengangguk. Dia berkata, Mengapa aku merasa ada yang salah? Apakah kamu membutuhkan ayahku untuk melindungimu? Lin Suan mendongat dan berkata, itu hanya hukuman. Ini bukan pertama kalinya saya melihatnya. Tidak apa-apa. Bai Susu terkejut. Hukuman surga adalah hukuman legendaris dari dao surgawi. Hukuman itu bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi. Mengapa Lin Suan harus menghadapi hukuman surga? Dia tidak mengerti. Naga merah terbang untuk meyakinkannya bahwa anak ini punya cara untuk mengatasinya. Baiklah, Bai Susu kembali bertanya pada ayahnya. Sebenarnya, saat Lin Suan hendak menerobos, Raja Suci Levitasi sudah merasakannya. Bukan hanya dia, tetapi seluruh area inti pun merasa khawatir. Mengapa hukuman surga akan turun? Dalam sekejap, Lin Suan menghilang. Baru saat itulah hukuman surga perlahan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Mereka pergi untuk menyelidiki. Banyak tetua yang kuat mengirim bawahan mereka untuk menyelidiki. Raja Suci Levitasi juga memanggil Bai Susu kembali dan bertanya, Apa hubungan anak itu dengan hukuman surga? Aku tidak tahu. Bai Susu menggelengkan kepalanya. Kemudian mereka pergi untuk menyelidiki dan akhirnya mendapat kabar. Bagaimanapun, Lin Suan sangat terkenal di kota Kuno Taiking. Tak lama kemudian, mereka mendapat berita tentang Lin Suan. Bagaimana ini terjadi? Tubuh makam abadi, Bai Susu terkejut dan tidak berani mempercayainya. Raja Suci Levitasi mengerutkan kening. Seseorang dari makam abadi dapat mencapai langkah ini. Dan dia bahkan bisa menerobos sekarang. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Susu, masa depannya tidak terlihat bagus. Raja Suci Levitasi mengerutkan kening. Aku tidak peduli. Ayah, kau harus membantunya. Raja Suci Levitasi menghela nafas. Dengan bakatnya dan keturunan sembilan matahari, aku dapat merekomendasikannya kepada para leluhur tua selama upacara Sekte Dao. Beberapa leluhur lama akan tertarik dan bahkan mungkin menerimanya sebagai murid. Namun sekarang, peluangnya tipis. Tak seorang pun akan memelihara seseorang yang tidak memiliki harapan terhadap masa depan. Tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin Lin Suan adalah seseorang dari makam abadi. Kau tahu dia sangat kuat. Bai Susu tidak mempercayainya. Kata Raja Suci Levitasi. Lupakan saja, aku akan tetap merekomendasikannya kepada para leluhur. Tapi aku tidak tahu detailnya. Para tetua lainnya juga mendapat berita tentang Lin Suan. Ada yang mendesah. Sayang sekali. Kebanyakan orang tidak memperhatikannya lagi. Lin Suan kuat dan dapat bersaing dengan pangeran naga. Namun, seberapa jauh seseorang yang tidak memiliki masa depan dapat melangkah. Sekte Dao juga gempar. Rambut mereka berdiri tegak. Pada saat ini, semua orang mendongak. Petir merah itu tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Bahkan orang-orang dari Istana Naga pun terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ayo selidiki. Banyak orang pergi untuk menyelidiki. Orang-orang dari Gat Manor juga berjaga-jaga. Karena petir di atas mereka adalah yang paling menakutkan. Inilah hukuman surga yang legendaris. Nalan Li yang terkejut. Mengapa dia datang ke Istana Dewa mereka? Sialan, kalau surga mau hancurkan, hancurkan saja orang-orang Istana Naga. Mereka yang baru bergabung bahkan lebih takut lagi. Mereka mengira kehancuran akan datang. 4827. Naga merah juga terkejut. Sial, apa ada yang salah dengan anak ini? Bagaimanapun, hukuman langit saat ini terlalu mengerikan. Wajah Lin Suan dingin. Ia berkata kepada Naga Merah, Fu Hongye, dan yang lainnya bahwa ia akan segera memulai penyegelan. Tidak seorang pun diizinkan memasuki seluruh kediaman ilahi. Aku akan mengasingkan diri untuk menerobos. Kau tak perlu khawatir. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan menuju aula besar dan mengaktifkan formasi susunan setelah masuk. Lalu dia memasuki dunia pedang. Saat dia memasuki dunia ini, dia merasakan aura hukuman langit yang mengancamnya telah menghilang. Lin Suan menghela nafas lega. Dunia pedang ini terlalu misterius. Bahkan bisa menghalangi hukuman langit dari Dao Surgawi. Saya bertanya-tanya siapa yang menciptakan dunia ini. Dia tidak terlalu peduli lagi. Setelah masuk, dia mengeluarkan ramuan spiritual yang telah dia peroleh sebelumnya dan pil yang telah dia dapatkan sebagai hadiah. Dia menelan semuanya. Kuantifikasi energi menyebar dalam tubuhnya dan melonjak. Lin Suan meraung ke langit. Tidak cukup. Tidak cukup. Pada saat ini, roh pedang naga agung dan tubuh ilahi sembilan yang membutuhkan terlalu banyak energi. Lin Suan terbang menuju lembah empat roh. Saat dia tiba, Fenaroh juga terkejut. Aura anak ini tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Mungkinkah dia akan menerobos? Lin Suan tiba di lembah dan menatap Raja Tabib. Pada saat ini, Raja Tabib sudah cukup pulih di bawah cahaya empat Fenaroh dan bintang api naga di langit. Setengah dari Raja pengobatan seharusnya cukup baginya untuk menerobos. Lagi pula, dia telah memakan banyak harta surga dan bumi sebelumnya. Melihat kejadian ini, naga roh meraung. Nak, tinggalkan saja. Mungkin ia bisa tumbuh lagi. Mereka telah menjaga Raja Obat ini selama bertahun-tahun. Mereka tidak tega menghancurkannya begitu saja. Lin Suan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dengan lambayan tangannya, dia menyimpan semua ramuan spiritual di tanah, hanya menyisakan akar di dalam tanah. Mungkin akan tumbuh di masa mendatang. Setelah menelan setengah dari Raja Obat, dia merasa seolah-olah sejuta gunung berapi meletus di tubuhnya. Tubuhnya hampir terbelah. Dia meraung ke arah langit. Ledakan-ledakan. Pada saat yang sama, awan gelap berkumpul di langit dan kilat menyambar. Apakah ada malapetaka petir di sini juga? Empat binatang roh terkejut. Mata Lin Suan juga bersinar terang saat dia menyerang Rai. Selama itu bukan hukuman surgawi, dia tidak takut. Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan petir itu, dia memiliki keyakinan untuk melawannya. Petir di langit menyambar, bahkan lebih dahsyat dari petir di luar sana. Lin Suan bertarung dengan sengit. Tubuhnya hancur, tetapi matanya bahkan lebih cerah. Setelah pertempuran ini, dia akan menjadi Raja Suci tahap akhir, dan kekuatannya akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di luar, orang-orang itu menunggu dengan cemas, terutama Fuhong Ye dan yang lainnya. Saya penasaran, bagaimana kabarnya? Namun, yang membuat mereka menghela nafas lega adalah karena hukuman langit di langit telah berangsur-angsur menghilang. Di Sekte Dao, orang-orang lain dengan cepat mengumpulkan informasi. Mereka sudah tahu bahwa hukuman surgawi datang dari tempat tinggal ilahi. Pasti ada hubungannya dengan Lin Suan dan yang lainnya, jadi mereka secara khusus mengumpulkan informasi tentang mereka. Tidak lama kemudian, Istana Naga menerima berita itu. Ketika mereka melihat berita itu, mereka tertawa puas. Jadi bocah nakal itu berasal dari Immortal Burial Ground. Dia tidak punya masa depan. Dia sudah mati. Apakah orang yang tidak ditoleransi oleh langit dan bumi memenuhi syarat untuk bersaing dengan Istana Naga kita? Dia sedang mencari kematian. Orang-orang lain di Sekte Dao juga gempar. Beberapa orang menghela nafas. Lin Suan ini benar-benar luar biasa. Aku pikir dia akan menjadi Pangeran Naga kedua. Aku tidak menyangka kalau dia tidak bisa dibandingkan dengan Pangeran Naga. Benar sekali, Istana Naga didirikan oleh Pangeran Naga, dan Pangeran Naga hanyalah yang kedua. Jika dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Pangeran Naga, bagaimana dia dapat bersaing dengan Istana Naga? Dia kuat sekarang, tetapi kekuatannya hanya akan mencapai tingkat ini selama masa hidupnya. Dan kita semua memiliki masa depan yang tidak terbatas. Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Dragon Palace mencibir. Sebuah Divine Dwelling sebelaka bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Setelah Lan Zayu menerima berita itu, matanya bersinar dengan cahaya tajam. Hebat! Jika Lin Suan terus tumbuh, dia tidak akan punya banyak kesempatan. Namun pihak lainnya berasal dari Immortal Burial Ground, dan kekuatannya tidak akan bertambah kuat lagi. Dengan cara ini, dia akan mempunyai kesempatan untuk menyerang. Dalam sekejap, Hunian Ilahi kembali dipandang rendah. Awalnya, Fu Hongye telah menghubungi banyak jenius untuk bergabung dengan Sekte Naga Merah. Tetapi orang-orang ini semuanya menolaknya. Bahkan Lin Suan tidak memiliki masa depan. Hunian Ilahi tidak dapat berkembang sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Setengah bulan telah berlalu, Fu Hongye mengerutkan kening. Aku jadi penasaran, bagaimana kabar paman guru kecil. Liu Yuan juga mengatakan bahwa para jenius sebelumnya tidak berencana untuk bergabung. Naga Merah menggertakkan giginya. Jangan pedulikan itu untuk saat ini. Kita tunggu saja anak ini keluar dari pengasingannya. Setelah menunggu setengah bulan lagi, aula tertutup itu akhirnya terbuka. Lin Suan berjalan keluar sambil tersenyum. Setelah sebulan bertempur hebat, akhirnya dia mampu menahan sambaran petir dan berhasil menerobos. Pada saat ini, dia telah mencapai tahap akhir Grand Sagerilem. Nak, kamu berhasil. Sang Naga Merah terkejut. Mata Liu Yuan, Fu Hongye, dan yang lainnya juga berbinar. Hebat. Lin Suan tidak hanya tidak dalam bahaya, tetapi dia juga telah berhasil menembusnya. Hal ini akhirnya membuat batu besar di hati mereka terangkat. Hebat. Siapa bilang kami dari Immortal Burial Ground? Kita bisa menerobosnya? Oke. Sang Naga Merah mendengus dingin. Katak itu pun meraung. Ya, mari kita keluar dan biarkan orang-orang itu melihat. Beraninya mereka mengatakan bahwa hunian ilahi kita tidak mempunyai masa depan. Mereka pasti buta. Lin Suan juga mengetahui situasi tersebut sebulan yang lalu. Ternyata selama masa penyepiannya, banyak berita tentangnya yang telah tersebar keluar. Bahkan beberapa jenius yang awalnya setuju untuk bergabung dengan Divine Dueling setelah menolaknya. Lin Suan tahu bahwa dia harus keluar dan menunjukkan kekuatannya. Ayo kita keluar dan melihatnya. Lin Suan dan yang lainnya berjalan keluar. Sekte Dao menjadi semakin ramai. Bagaimanapun, upacara besar Sekte Dao akan segera dimulai. Itu adalah peristiwa besar. Orang-orang dari Sekte Dao semuanya sibuk, tetapi ketika mereka melihat Lin Suan dan yang lainnya, mereka semua tercengang. Itu anak ini. Bukankah dia dari Immortal Burial Ground? Dia benar-benar berani keluar. Seseorang yang tidak punya masa depan tidak layak untuk diperhatikan. Banyak orang menggelengkan kepala. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Mereka menemukan bahwa aura yang sangat menakutkan datang dari tubuh Lin Suan. Inilah kultivasi Grand Sagerilem tahap akhir. Itu tidak benar. Aku ingat bahwa anak ini sebelumnya berada di tahap tengah alam Grand Sager. Bagaimana dia bisa mencapai tahap akhir Grand Sagerilem? Mungkinkah dia berhasil menerobos? Untuk sesaat, banyak sekali orang yang gempar. Ketika berita itu tersebar, semua orang bergegas untuk melihatnya. Ya Tuhan, apakah mataku sedang mempermainkan aku? Dia benar-benar berhasil. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia dari tanah pemakaman abadi? Dia tidak dapat menerobos sama sekali. Dia tidak punya masa depan. Apa yang terjadi padanya? Mungkinkah dia mematahkan kutukan itu? Lelucon macam apa ini? Betapa takutnya kedua orang dari tanah pemakaman abadi dalam sejarah. Mereka disebut Kaisar Muda Agung, tetapi bukankah mereka akhirnya tumbang? Tapi apa yang terjadi dengan kultifasi anak ini? Mungkinkah dia bukan dari Immortal Burial Ground? Apakah berita itu palsu? Untuk sesaat, banyak sekali orang yang gempar. 4.828 Orang-orang dari Istana Naga juga tercengang ketika mendengar berita itu. Apakah Anda mengatakan anak itu berhasil? Bagaimana itu mungkin? Mereka mencibir. Siapa yang menyebarkan berita palsu itu? Namun, bawahan mereka menggelengkan kepala. Tidak, anak itu keluar sendiri. Dia berada di alun-alun sekte jalan sejati dan sudah ada banyak orang yang menonton. Sialan, ayo kita pergi dan lihat. Orang-orang dari Istana Naga berjalan mendekat. Lan Zeyu juga menggelengkan kepalanya dengan gila ketika mendengar berita itu. Tidak mungkin, itu pasti palsu. Dia menggertakkan giginya. Dia juga ingin melihat apa yang dilakukan pihak lain. Sekelompok orang berjalan mendekat. Minggir. Sebuah suara dingin datang dari belakang kerumunan. Semua orang tidak senang. Siapa yang begitu sombong. Namun, ketika mereka melihat orang-orang dari Istana Naga, mereka semua patuh memberi jalan. Orang-orang dari Istana Naga berjalan mendekat dan berkata. Orang dari makam abadi itu adalah sampah. Beraninya dia bersikap begitu sombong. Lumpuhkan pantatmu. Katak itu berlari menghampiri. Cucu, berlututlah dan bersujudlah kepada kakekmu. Katak sialan, kau mau mati. Cucu sialan, kamu mau mati. Mulut kodok dapat membuat orang marah hingga mati. Orang-orang dari Istana Naga sangat marah hingga mereka ingin muntah darah. Mereka mengabaikan katak itu dan menatap linsuan. Pada saat berikutnya, pupil mereka mengecil. Mereka awalnya ingin melihat lelucon, tetapi mereka menemukan bahwa linsuan tampaknya benar-benar telah mencapai terobosan. Bagaimana itu mungkin? Lan Zeyu juga berseru. Tidak, itu ilusi. Anda pasti menggunakan ilusi. Ini tipuan belaka. Kamu adalah orang yang tidak punya masa depan. Mustahil bagimu untuk menerobos. Dia tampak seperti orang gila. Linsuan meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu tidak punya kekuatan, tetapi kamu ingin orang lain menolak. Kamu benar-benar seperti seekor semut. Kultivasi saya adalah tipu daya. Saya khawatir kultivasi Anda terlalu rendah untuk melihatnya. Ada pakar yang hadir. Mereka bisa mengatakan apakah itu ilusi atau bukan. Linsuan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Auranya menyebar jelas ke segala arah. Itu pasti ilusi. Orang-orang dari Istana Naga berteriak. Memang ada beberapa ahli di antara kerumunan itu. Mereka terkejut karena mereka menemukan bahwa itu bukan ilusi. Namun, tidak seorang pun berani menjelaskan saat ini. Siapapun yang membantu Linsuan menentang Istana Naga. Wajah Linsuan menjadi gelap saat dia menatap orang-orang dari Istana Naga. Apakah ini ilusi? Mengapa Anda tidak menguji kekuatan saya secara pribadi? Dia menatap orang-orang di depannya dan berkata, Kalian terlalu lemah. Datanglah padaku bersama-sama. Jika kalian dapat menangkis tamparan dariku, aku akan mengakui bahwa itu hanyalah ilusi. Semua orang terkesiap saat ini, ada lebih dari selusin orang dari Istana Naga. Semuanya adalah pakar papan atas. Sekarang mereka dipandang rendah. Mereka ingin bertarung bersama. Linsuan ini mungkin terlalu sombong. Beranikah kau meremehkanku? Orang-orang Istana Naga bersorak. Lan Zayu juga meraung marah. Dasar tercela, jangan terlalu sombong. Linsuan tertawa. Aku sombong. Siapakah yang terus-menerus mengatakan bahwa saya tidak mempunyai masa depan? Menekan persatuan ilahi. Beraninya kau mengatakan aku sombong sekarang. Jadi kenapa? Kalau kamu tidak suka, silakan datang saja padaku. Linsuan berdiri di sana seolah ingin menantang semua ahli Istana Naga. Namun, Lan Zayu memasang wajah muram. Bahkan jika lawannya belum berhasil, lalu kenapa? Saat lawannya masih seintingkat menengah, dia sudah bisa membunuh saudaranya. Dia bahkan telah menghancurkan inkarnasi pangeran naga. Mereka, orang-orang ini, sama sekali bukan tandingan mereka. Benar saja, orang-orang dari Istana Naga lainnya tidak berani melangkah maju. Mereka menggertakkan gigi dan berkata, Bocah, kamu sombong sekali. Sekarang, para ahli Istana Naga sedang mempersiapkan upacara besar Sekte Jalan Sejati. Mereka tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Kalau tidak, apakah menurutmu kamu bisa bersaing dengan pakar manapun dari Profound Roll? Benar sekali, kamu hanya beruntung terakhir kali. Ditambah dengan kecerobohan inkarnasi pangeran naga, kamu berhasil. Kalau tidak, pangeran naga pasti sudah membunuhmu dengan jarinya kalau dia datang sendiri. Orang-orang dari Istana Naga bersorak. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Apa gunanya bicara begitu banyak? Ayo bertarung. Mari berjuang sampai akhir. Pertarungan hidup dan mati itu tidak masalah. Setelah mengatakan itu, dia membuat kontrak hidup dan mati. Istana Naga, siapa yang berani menandatangani pertarungan hidup dan mati denganku? Orang-orang dari Istana Naga sangat marah hingga mereka ingin muntah darah. Mereka ingin mengaum, tetapi Lin Suan menarik kontrak hidup dan mati ke surga tertinggi. Suaranya bergema di seluruh sekte jalan sejati. Aku akan menunggumu di sini selama tiga hari. Dalam waktu tiga hari, aku akan melawan ahli manapun dari Istana Naga sampai mati. Ketika berita itu keluar, masa menjadi gempar. Tiga hari sudah cukup untuk mengundang ahli manapun. Bahkan memungkinkan untuk mengundang tubuh asli pangeran naga. Nak, tunggu saja, orang-orang dari Istana Naga kembali dan bersiap untuk mengundang para ahli yang sedang menyendiri. Namun, orang-orang itu tidak datang sama sekali. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu upacara besar sekte jalan sejati. Karena itu, mereka tidak punya waktu untuk mengganggu Lin Suan. Begitu saja, dua hari berlalu dan tidak seorang pun berani datang. Naga merah mencibir, jadi ini Istana Naga, pengecut sekali. Katak itu mendengus, mari kita lihat siapa semutnya. Mereka mulai merekrut orang-orang berbakat. Benar saja, beberapa orang ikut serta. Mereka tidak punya pilihan. Beberapa dari mereka ingin bergabung sebelumnya, tetapi mereka menyerah karena Lin Suan berasal dari makam abadi. Sekarang Lin Suan berhasil menerobos dan mematahkan kutukan itu, mereka melihat harapan. Selain itu, pertarungan hidup dan mati Lin Suan yang kuat menekan seluruh Istana Naga. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di Istana Naga yang berani melawan Lin Suan. Jika mereka mengikuti orang seperti itu, masa depan mereka tidak akan terbatas. Dalam waktu singkat, banyak orang naik. Naga merah dan Fuhong Ye menjalani penilaian dengan tergesa-gesa. Mereka yang memenuhi persyaratan akan bergabung dengan aula utama mereka dan menjadi anggota biasa. Kemudian, mereka akan menjadi murid inti berdasarkan kontribusi dan misi mereka di alam spiritual. Banyak orang jenius bergabung dengan spiritual abode. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Naga menggertakkan gigi mereka. Sialan, mereka ingin menekan pihak lain. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menguntungkan pihak lain? Berengsek, mereka tidak bisa membiarkan mereka menjadi sombong. Sekelompok orang kembali untuk membunuh. Huh, siapapun yang bergabung dengan Divine Union akan menjadi musuh Istana Naga. Mereka memancarkan aura dingin. Banyak orang merasa kulit kepalanya mati rasa. Lin Suan berdiri. Siapa yang berani melawanku sampai mati? Orang-orang itu mundur karena ketakutan. Enyahlah kalau kau tidak berani. Setelah mengatakan itu, Lin Suan menghunus pedang di depannya. Siapapun yang melewati batas akan mati. Lin Suan sendiri mengintimidasi para pahlawan Istana Naga. Banyak orang terkejut. Ini benar-benar pusat kekuatan. Satu kata darinya dapat menekan semua orang. Dalam waktu singkat, semakin banyak orang yang ingin bergabung dalam persatuan ilahi. Orang-orang dari Istana Naga sangat marah. Mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain di sini, jadi mereka sebaiknya kembali saja. Setelah upacara berakhir, ahli manapun dari Istana Naga akan mampu menghancurkan pihak lain. Pada saat itu, apakah orang-orang dari persatuan ilahi masih berani bersikap sombong? Tiga hari telah berlalu dan Lin Suan menarik kontrak hidup dan mati. Dia berkata dengan lemah, Istana Naga benar-benar mengecewakan. Orang seperti itu berani menekan persatuan ilahi. Lucu sekali. Dia melihat sekeliling dan berkata, Bergabunglah dalam persatuan ilahi dan aku akan membawamu ke puncak dunia. Banyak sekali orang yang mendambakannya. Melihat banyak orang ingin bergabung, Lin Suan tersenyum. Dia menyerahkan detailnya kepada Fuhong Ye, Sang Naga Merah. Dia tidak perlu peduli. Bai Susu juga ada di sana. Ketika dia melihat Lin Suan baik-baik saja, dia sangat gembira hingga hampir menangis. Bagus sekali, aku sungguh khawatir padamu. Lin Suan tersenyum. Jangan khawatir, memangnya kenapa kalau itu dari Immortal Treasury. Saya juga bisa berdiri di puncak jika saya berjalan di jalan ilahi. 4829 Bai Susu berkata, Aku juga telah bergabung dengan Serikat Dewa. Mengapa kamu tidak memberiku gelar Master Aola? Lin Suan tersenyum. Kau terlambat. Kita sudah membaginya. Dasar bajingan, Bai Susu marah. Lin Suan berkata, Namun, bagaimana aku bisa memperlakukanmu dengan tidak adil? Aku akan membiarkanmu menjadi tetua agung dari persatuan ilahi. Lebih seperti itu, Bai Susu mendengus. Kedua orang itu tidak terkenal. Biar aku bantu merekrut mereka. Memang, Naga Merah dan Fuhong Ye sudah sibuk untuk waktu yang lama, namun mereka hanya merekrut beberapa lusin orang. Saat Bai Susu pergi, ratusan orang mengelilingi mereka. Mereka tidak punya pilihan lain. Bai Susu sangat terkenal, dan beberapa ahli tahu bahwa orang tuanya adalah tetua Sekte Dao. Mereka tinggal di daerah inti. Persatuan ilahi hanya dapat tumbuh jika mendapat dukungan dari para tetua. Lagi pula, bahkan Istana Naga pun mendapat dukungan dari banyak tetua dan leluhur. Pendiri Istana Naga adalah Pangeran Naga, yang merupakan seorang kaisar. Para leluhur itu sangat mementingkan hal itu. Sebenarnya, bukan hanya Istana Naga. Siapapun yang ingin mendirikan faksi di Sekte Dao harus mendapat dukungan dari tetua. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan. Situasi di sini akhirnya membaik. Lin Suan lebih santai. Dia terus mengkonsolidasikan basis kultivasinya di hari-hari yang tersisa sebelum memasuki dunia pedang. Dia pergi ke lembah empat roh. Dia telah menelan raja obat dan hanya akarnya yang tersisa. Dia mengambil beberapa ramuan roh yang berharga dan menanamnya lagi. Lin Suan bahkan tidak menanam ramuan roh berusia 10 ribu tahun. Dia telah menanam ramuan berusia 20 ribu tahun. Totalnya ada tiga. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Sebelumnya, dia telah mengumpulkan berbagai macam ramuan spiritual untuk Xia Jiu Yu. Ini semua telah dikumpulkan pada waktu itu. Namun, dia tidak tahu apakah ini akan mampu menyelamatkan Xia Jiu Yu dan memperpanjang umurnya. Lin Suan sebelumnya tidak percaya diri. Namun, setelah pelatihan di dunia pedang, hal itu mungkin tidak selalu terjadi. Lin Suan telah menemukannya saat dia menelan raja obat. Meskipun dia belum menanamnya lama, efeknya memang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan kata lain, misteri dunia pedang jauh melampaui imajinasinya. Bila ia punya waktu, ia akan melakukan perjalanan ke wilayah roh untuk melihat kalau-kalau ada ramuan roh yang berharga di sana. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan segera kembali ke dunia roh sejati. Dia memberikan ramuan spiritual ini kepada Xia Jiu Yu untuk memperpanjang hidupnya. Dengan penambahan bai susu, istana surgawi tumbuh semakin kuat. Orang-orang di istana naga menggertakkan giginya. Berengsek, apakah putri sulungnya juga ikut bergabung? Mata lan zayu merah, mengapa pihak lain begitu beruntung? Dia menggertakkan giginya, sepertinya dia harus bertindak sendiri. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan pihak lain sebelum upacara. Kalau tidak, jika para tetua atau orang tua lainnya menyukainya selama upacara, dia tidak akan punya kesempatan lagi di masa depan. Memikirkan hal ini, dia mengambil hati alam dan pergi mencari seorang ahli dari istana naga. Jing Feng Panjang. Seorang ahli dari klan Naga Angin. Dia adalah seorang ahli di Dewan Mendalam. Kekuatan dan status mereka sangatlah tinggi. Pada saat ini, dia juga sedang mengasingkan diri untuk menghadiri upacara besar Sekte Dao. Pada hari ini, Lan Zayu datang ke kediamannya dan meminta audiensi. Seorang pelayan perang berjalan mendekat dan berkata, Tuan mudaku sedang berkultivasi dengan sekuat tenaga dan tidak ingin menerima tamu. Silakan kembali. Lan Zayu menggertakan giginya. Dia tahu bahwa dengan statusnya saat ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menemuinya. Dia berkata, Saya tahu bahwa Tuan muda Jing Feng sedang berada di masa kritis dalam kultivasinya. Saya bersedia memberinya sumber daya senilai setengah dunia hanya untuk menemuinya. Sang pelayan pertempuran tertegun. Lalu dia berkata, Tunggu di sini. Aku akan pergi dan melapor. Sumber daya yang jumlahnya separuh dari dunia. Berapa jumlahnya, dia sama sekali tidak dapat membayangkannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengambil keputusan mengenai hal ini. Tak lama kemudian, dia kembali. Tuan mudaku mengundang Anda. Lan Zayu diundang masuk. Di aula utama di depan, seorang pria berjubah hijau berdiri. Sisik naga berkelebat di tubuhnya, dan hukum angin berputar di sekelilingnya. Jadi, ini Zayu. Kenapa kamu mencariku? Long Jing Feng tersenyum. Lan Zayu berkata, Aku ingin kau mengenalkanku pada putra mahkota naga. Jika kau mampu, aku akan memberimu seluruh dunia, apalagi setengah dunia. Long Jing Feng tertegun. Kemudian dia berkata, Itu pasti karena saudaramu. Kamu ingin membalas dendam, tetapi kamu tidak punya kekuatan, jadi kamu siap mengandalkan kekuatan putra mahkota naga. Benar. Lan Zayu mengangguk. Dia tidak bermaksud menyembunyikan ini. Long Jing Feng tersenyum. Seseorang seperti putra mahkota naga terlalu sombong. Dia memiliki banyak wanita di sisinya. Kamu mungkin tidak bisa membuatnya membantumu membalas dendam. Kenapa kau tidak tinggal di sisiku? Aku akan membantumu membalas dendam. Long Jing Feng juga berasal dari ras naga, ras naga angin. Dia juga sangat kuat. Lan Zayu memikirkannya dan menggertakkan giginya. Terima kasih karena telah memikirkan saya dengan baik, Tuan Muda Jing Feng, tetapi saya masih ingin bertemu dengan putra mahkota naga. Sekalipun aku menjadi debu di sisinya, aku akan menerimanya. Ini adalah inti dunia milikku. Aku akan memberikannya kepadamu, Tuan Muda Jing Feng. Aku harap kamu dapat membantuku. Setelah selesai, aku tidak akan melupakan manfaatnya. Bahkan seorang santo tertinggi akan merasa iri terhadap seluruh sumber daya di dunia, apalagi dirinya. Long Jing Feng mengambilnya dan berkata, Baiklah, aku akan memperkenalkanmu. Aku bahkan bisa membantumu tetap berada di sisi putra mahkota naga dan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tetapi kamu harus membantuku. Apa yang kamu inginkan? Lan Zayu bertanya. Long Jing Feng berkata, Sumber daya Lebih banyak sumber daya kultifasi. Aku akan memperkenalkanmu kepada putra mahkota naga, dan kau akan memberiku satu dunia. Jika aku membantumu menjadi pendamping dao putra mahkota naga, kau akan memberiku tiga dunia. Bagaimana? Tiga dunia. Pupil matalan Zayu mengecil. Dia tidak bisa mengeluarkannya, tetapi jika dia benar-benar menjadi pendamping dao putra mahkota naga, itu akan berbeda. Statusnya dan sumber daya yang ia butuhkan akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Baiklah, selama aku bisa menjadi pendamping dao putra mahkota naga, aku bersedia memberimu tiga dunia. Bagus sekali. Long Jing Feng tersenyum. Dia berkata, Kembalilah dan berdandanlah. Aku akan mengurus sisanya. Lan Zayu pergi. Dia memiliki harapan di hatinya. Selama dia bisa mendapatkan dukungan dari putra mahkota naga, membunuh Lin Xuan akan mudah. Lin Xuan tidak tahu semua ini. Saat ini dia sedang memurnikan pil dengan Dan Feng. Lin Xuan juga seorang ahli dalam dao pil. Dan dia sudah menjanjikan gelombang pertama sejumlah sembilan orang. Ia ingin kesembilan orang ini bertarung untuk memperebutkan posisi tiga puluh teratas di peringkat bintang. Dia orang yang menepati janjinya. Kekuatan ketiga orang ini rata-rata. Mustahil bagi mereka untuk masuk tiga puluh besar sendirian. Namun, dia ingin melawan surga. Jika orang-orang yang mustahil ini saja dapat melakukannya, apa yang akan dipikirkan orang lain? Mereka mungkin akan menjadi gila dan ingin bergabung dengan persatuan ilahi. Itulah efek yang diinginkannya. Lin Xuan sudah sangat ahli dalam memurnikan pil. Ditambah dengan Dan Feng dan Fan Xing, mereka berdua adalah ahli tingkat atas. Oleh karena itu, kuali demi kuali pil disempurnakan. Setelah kesembilan orang menerimanya, mereka begitu gembira hingga menangis. Mereka berkata, Tuan muda, kami bersumpah akan mengikuti Anda sampai mati. Lin Xuan tersenyum dan berkata, Cepatlah dan konsumsilah. Mengenai seni bela diri, biarkan naga merah, Fu Hongye, dan yang lainnya mengajarimu. Jika ada yang tidak Anda pahami, tanyakan saja. Saya pasti akan menjadikan Anda kelompok ahli pertama. 4.830 Di bawah bimbingan sejumlah besar pil ramuan dan seni bela diri, kekuatan mereka bersembilan meningkat pesat. Akhirnya, di bawah pimpinan Crimson Dragon, mereka mulai menantang para ahli di Star Ranking. Sembilan orang ini sebelumnya tidak berhasil masuk ke dalam Star Ranking. Namun, kali ini mereka berhasil. Mereka pertama kali menantang orang ke-85 di peringkat bintang dan berhasil. Selanjutnya, peringkat bintang ke-70 dan ke-60 semakin dekat. Dalam sekejap, terjadilah keributan. Sial, ada yang bangkit. Peringkat mereka naik begitu cepat. Lebih jauh lagi, yang menjadi korban bukan hanya satu orang, melainkan sembilan orang. Apakah kesembilan orang ini gila? Mungkinkah mereka mengalami pertemuan yang kebetulan? Mereka telah bertanya-tanya dan akhirnya mengetahui bahwa kesembilan orang ini sebenarnya dari persatuan ilahi. Terlebih lagi, mereka baru saja bergabung belum lama ini. Persatuan ilahi baru terbentuk beberapa tahun dan orang-orang ini baru bergabung selama satu atau dua tahun. Apakah mereka sudah begitu menakutkan? Naga Merah berkata, Benar sekali. Kau lihat itu. Jika kau bergabung dengan Divine Union, kekuatanmu akan meningkat pesat. Apa yang membuatmu ragu? Dalam sekejap, terjadi keributan. Orang-orang dari istana naga menggertakan gigi mereka. Hentikan mereka. Mereka juga memobilisasi para ahli di star ranking. Namun, pada akhirnya, kesembilan orang ini berhasil masuk dalam 30 besar star ranking. Dalam sekejap, Sekte Pat menjadi gempar. 30 besar peringkat bintang telah berubah total. Selain orang-orang dari istana naga, serikat ilahi memiliki orang terbanyak. Butuh waktu hampir sepertiganya. Banyak orang yang iri. Mereka tidak punya harapan untuk masuk ke dalam peringkat bintang. Bahkan jika mereka berhasil, mereka akan ditekan oleh istana naga. Jika mereka tidak bergabung dengan istana naga, mereka akan ditindas dengan kejam. Namun, mereka sekarang melihat harapan dalam persatuan ilahi. Pergi cepat. Kali ini, hasil dari tantangan peringkat bintang sangat bagus. Ratusan orang bergegas ke persatuan ilahi dalam sekejap, ingin bergabung. Naga merah sangat senang sampai mulutnya melengkung. Ini hebat. Ini akan menjadi kelompok ahli yang sangat efektif. Dengan lebih banyak orang, mereka dapat melakukan berbagai tindakan. Misalnya, mereka dapat membentuk tim untuk menerima misi dari Patsek dan menaklukkan dunia lain. Semua ini membutuhkan tenaga kerja. Beberapa dunia tandus dan hanya memiliki binatang iblis. Namun, mereka memiliki banyak urat roh, urat mineral, dan berbagai logam mulia. Untuk merebut sumber daya di dunia tersebut, seseorang harus melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang harus bertarung dengan binatang iblis dan para ahli dari dunia lain. Semua ini membutuhkan orang. Dengan penambahan para jenius ini, persatuan ilahi tidak hanya memiliki sejumlah besar ahli, tetapi para jenius ini juga memiliki keluarga dan sekte di belakang mereka. Itu juga merupakan sumber daya yang jumlahnya tidak terbatas. Oleh karena itu, persatuan ilahi sedang amat hidup pada saat ini. Nalan Liang dan Yuren sama-sama bersemangat. Mereka bergabung lebih awal daripada sembilan orang lainnya, jadi mereka memperoleh lebih banyak pil dan sumber daya. Pada saat ini, mereka berdua telah menyerbu ke dalam sepuluh besar peringkat bintang. Dia juga menjadi salah satu pakar teratas dalam daftar bintang. Tak seorang pun berani mempercayainya. Orang harus tahu bahwa Nalan Liang tidak bergabung dengan sekte Dao dua kali. Meskipun Yuren telah bergabung, dia hanyalah seorang murid biasa. Namun sekarang, mereka berdiri di tempat yang mempesona, menerima pemujaan dari banyak orang. Semua ini diberikan kepada mereka oleh Lin Xuan. Adapun Naga Merah, Katak, Fu Hongye, dan Liu Yuan, mereka sudah mulai berkompetisi di papan giyok. Persatuan ilahi semakin lama semakin kuat. Orang-orang di istana naga mengertakan gigi dan mulai diam-diam mempersiapkan dan mengumpulkan kekuatan. Mereka tidak akan mengizinkan persatuan ilahi terus tumbuh. Namun, ada juga yang mencibir. Itu tidak ada gunanya. Semua yang dilakukan pihak lain sia-sia. Ketika upacara besar sekte Dao tiba, semua orang akan tahu betapa kuatnya istana naga. Di sanalah mereka akan menunjukkan kekuatan mereka. Pihak Lin Xuan dan Nalan Liang berjalan sangat lancar. Namun, keluarga Nalan sedang dalam krisis. Alis Nalan Yan Ran berkerut erat. Kali ini, dia menghadapi pilihan antara hidup dan mati. Sudah lebih dari dua tahun sejak dia kembali dari Medisin Star. Namun, dia telah memprovokasi musuh yang tangguh. Setelah kembali dari Medisin Star, dia telah memperoleh banyak hal. Namun, dia belum memperoleh Medisin King. Dia hanya bisa merasa tertekan. Namun, dalam perjalanan pulang, dia menemukan seekor binatang unik di bawah langit berbintang. Hal ini membuatnya merasa sangat gembira. Binatang unik ini masih sangat muda. Jika dia bisa menangkapnya, itu akan menjadi harta karun yang tak ternilai harganya. Itu bahkan akan lebih berharga dari Raja Obat. Perlu diketahui, selain kekuatan dan bakatnya, dia sangat menakutkan karena sebelumnya dia pernah mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan memperoleh Nirvana Ice Phoenix. Kali ini, dia menemukan hal baik lainnya. Itu adalah naga iblis. Itu adalah spesies unik dari suku naga. Itu sangat berharga. Seluruh tubuhnya adalah harta karun. Nalan Yanran merasa keberuntungannya telah datang lagi. Karena itu, dia mengejarnya dengan sekuat tenaga. Meskipun naga iblis itu kecil, ia memiliki semua jenis kekuatan magis klan naga yang hebat. Pada akhirnya, ia berhasil melarikan diri. Nalan Yanran merasa sangat disayangkan. Kesempatan yang sangat bagus telah hilang begitu saja tanpa alasan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sakit hati. Namun, tidak ada yang dapat dilakukannya. Dia pikir masalah ini akan selesai. Namun, setahun yang lalu, naga iblis itu kembali dan membawa seorang ahli. Pihak lain datang untuk membalas dendam dan menemukan Nalan Yanran. Dalam pertempuran itu, Nalan Yanran sangat ketakutan. Dia dan para ahli dari Sekte Tianzong pergi untuk menjalankan misi dan terbunuh. Kecuali dia, yang terluka parah dan harus melarikan diri, yang lainnya semuanya telah meninggal. Terlebih lagi, yang mengejarnya adalah naga iblis dan manusia iblis. Wajah Nalan Yanran menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa pihak lain telah kembali untuk membalas dendam. Dia hanya bisa bersembunyi. Tahun berikutnya, dia hidup dengan sangat gelisah. Dia takut pihak lain akan datang ke rumahnya kapan saja. Setengah tahun lalu, dia akhirnya diam-diam kembali ke keluarga dan menghela nafas lega. Dengan kekuatan keluarga Nalan, lalu kenapa kalau pihak lain datang untuk membalas dendam? Namun, masalahnya belum berakhir. Masalahnya jauh lebih serius daripada yang dibayangkannya. Dia menemukan bahwa setelah kembali ke keluarga selama sebulan, orang-orang di sekitarnya meninggal setiap hari. Orang-orang itu memiliki aura jalur setan dan luar biasa ganas. Nalan Yanran tidak akan pernah melupakan aura ini karena aura tersebut sama dengan aura luka di tubuhnya. Dengan kata lain, pihak lain telah menemukannya dan dapat datang dan pergi dengan bebas di keluarganya. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat ketakutan. Dia pergi ke ayah dan kakeknya untuk meminta bantuan. Bahkan ada beberapa orang bijak agung yang melindunginya. Namun, itu tidak berguna. Nalan Yanran tidak mati. Para sage agung tidak mati. Namun, keluarga Nalan memiliki banyak orang yang meninggal setiap hari. Untuk sementara waktu, keluarga Nalan dilanda kepanikan. Para tetua keluarga Nalan juga mengerutkan kening. Sebelumnya, mereka menghargai Nalan Yanran, tetapi sekarang, pihak lain telah menyebabkan kerugian besar bagi keluarga. Jika mereka tidak menyelesaikannya dengan baik, keluarga mereka akan menderita kerugian besar. Untuk sementara waktu, status keluarga Nalan menurun drastis. Orang-orang dari garis keturunan mereka menjadi gila. Mereka menggunakan segala macam cara untuk menghubungi pihak lain dan memutuskan untuk memberikan kompensasi. Namun, itu tidak berguna. Pihak lain menjawab bahwa dia hanya menginginkan nyawa Nalan Yanran. Berengsek. Orang-orang dari garis keturunan Nalan Yanran menjadi gila karena marah. Pihak lain jelas merupakan seorang ahli grit sage yang ahli dalam segala jenis penyembunyian dan pembunuhan. Dia datang dan pergi tanpa jejak. Mereka hanya bisa bertahan secara pasif. Sampai jumpa di video selanjutnya.